Itu perempong ya Kayak udah lama aku gak nge-vlog ya Jadi yang terakhir tuh aku menembak terus aku gak nge-vlog Ada satu dan lain hal aku kayak harus lebih concern ke anak-anak aku Hanya hari ini aku mau mengantar mereka ke terapi Jadi aku mau cerita dikit nih Kenakan aku nih punya masalah sedikit di komunikasi Kayak speech delay gitu ya Jadi selain mereka sekolah formal Aku berinisiatif untuk mencari terapi tambahan Tadinya tuh udah merasa tenang nih Oh aku udah tenang nih gitu kan Aku bisa melakukan hobi aku nih Ternyata ada sesuatu yang terjadi Dan aku harus fokus lagi ke anak-anak aku Dan kemarin itu Kayak dua minggu lalu itu aku sempat emosional Kayak emosional itu bukan ke marah tapi ke So sad Berhenti Terima kasih Tidak 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 Yang aku sudah jelaskan di short Bahwa aku memilih tempat terapi ini dari empat aspek Yang pertama adalah first impression Aku lihat gimana anak-anak aku pada saat masuk ke dalam ruangannya Oke ruangan ini ber-ac dan nyaman bersih juga Jadi anak-anakku betah dan tidak rewel Yang kedua adalah biaya Aku bisa dibilang sudah keliling Kabupaten Bogor untuk mencari beberapa tempat terapi Dari sekian opsi Hima ini adalah yang biayanya paling terjangkau Makan aku dulu pernah Yang gratis banget pernah Yang bayarnya mahal banget juga Pernah Aku gak ngerti ya Banget gak ya Menurutku sih mahal Dan aku rasa Bener sih dulu aku tuh pernah seminar juga Dan ada yang menginfokan ke aku seorang ahli Dia bilang bahwa Sekolah itu bukan harus mahal Tapi harus efektif Jadi sekolah itu bukan harus mahal Tapi harus mati Kita lanjut ya Jadi gimana kita mau Punya anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan ceria Kalau kita sendiri pusing mikirin biaya pendidikannya Maka dari itu aku sebisa mungkin cari yang sesuai dengan kemampuan aku Sebenernya aku agak ngeri ya lihat tangga-tangga begini Tapi karena anak kita ada di dalam ruangan dan ada terapisnya Jadi di jam 6 Kita juga bisa nyaman di ruang tunggu selama anak kita diterapi Aspek selanjutnya adalah lokasi Kita juga dapet buku laporan setiap hari untuk mengetahui apa saja yang sudah diajarkan kepada anak kita dan anak kita Seperti apa progresnya Doakan aku ya bun supaya istiarku ini lagi Terima kasih sudah nonton If you like this video please like and subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax